Assalamualaikum dan yang kita perlukan untuk membuat bunganya yaitu bungkus deterjen seperti pada video ini bungkus deterjen cair nah seperti pada video kita sudah bersihkan di dalamnya menggunakan air nah setelah itu kita gunting pada setiap sisinya nah setelah itu dia bisa menjadi 2 lembar dan selanjutnya kita lipat dan kita gunting nah seperti ini kita gunting dan kita bentuk keruncing pada bagian ujungnya nah seperti pada video nah kita gunting pada satu sisinya juga nah kita gunting oh iya yang belum tekan tombol subscribe jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya ya dan jangan lupa untuk ditekan tombol like nah ini kalau kita gunting nanti jadinya ada 4 like nah selanjutnya kita lipat pada bagian tengahnya cara melipatnya seperti pada video nah seperti ini kita lipat pada bagian tengahnya dulu kemudian kita lipat pada bagian pinggir-pinggirnya nah setelah itu kita bagi dan kita ketahui pada titik tengahnya nah kita pegang titik tengahnya dan kita step plus nah ini ada 6 pisis setelah itu kita ikat menggunakan benang wall nah untuk benangnya bisa diganti dengan benang yang lainnya nah kita ikat pada tengahnya kita ikatnya satu persatu nah seperti ini kita rangkai kita samakan antara sisi yang depan dan belakangnya nah seperti ini kita lakukan sampai selesai kita ikat satu persatu tepat pada tengahnya sambil kita tata nah seperti ini kita ikat dulu kalau sudah selesai kita bisa rapikan nah kalau ada bagian yang sedikit lebih pendek bisa kita tarik nah selanjutnya kalau sudah selesai sudah rapi kita bisa ikat pada bagian belakangnya nah seperti ini kita bisa ikat dengan kuat nah kita kasih lebihan sedikit pada talinya nah ini untuk membuat daunnya untuk membuat daunnya kita menggunakan warna yang lain ini adanya dengan warna biru ya gak ada warna hijau tapi kalau kalian punya warna yang lain boleh dipakai kok nah seperti ini kita buka dulu pada bagian sampingnya setelah itu kita double tape kita double tape pada bagian tengahnya kita double tape pada bagian tengahnya saja ya jadi tidak usah semuanya nah kita gunting setelah itu kita rekatkan dan kita buka nah kita rekatkan pada sisi yang lainnya setelah itu kita akan membuang pada bagian satu sisinya tadi nah seperti ini setelah itu kita lipat kita lipat untuk memudahkan membentuk daun nah kita gunting dulu seperti pada video kita gunting pelan-pelan untuk membuat pola daun nah seperti ini kita gunting sedikit demi sedikit nah kita gunting dan kita bentuk tangkai pada ujungnya nah setelah itu kita akan tusukan sate pada tengah bunga untuk menusukan sate tusukan satenya ini perlu hati-hati ya jadi pada bagian bawahnya jangan sampai kita pegang hati-hati jarinya jadi kita hati-hati nanti takutnya ketusuk jadi pelan-pelan saja ya nah selanjutnya kita perlukan yaitu ini isolasi warna hijau atau floral tape nah seperti ini kita lipatkan pada tusukan sate kita lipat sampai pertengahan ya nah setelah itu kita akan tempelkan ini daunnya tadi kita tempelkan satu dulu setelah itu kita tempelkan lagi jadi daunnya itu berhadapan nah setelah itu kita selesakan melilit isolasinya sampai selesai nah seperti ini untuk lebih hanya kita bisa gunting nah ini sudah selesai dan semoga bermanfaat bye-bye selamat menikmati